Wanita itu memohon kepada Siwa untuk memberinya seorang anak. Jika tidak, tolong ambil nyawanya juga. Tepat ketika dia akan tenggelam, Radha membawa Biksu pertapa tepat waktu untuk mengejarnya. Maka dia sangat senang, Adirat pun dibebaskan. Melihat ayahnya begitu acak-acakan, karena tak kuasa menahan air mata. Karena penduduk desa percaya bahwa Adirat adalah pembunuh yang membunuh anggota keluarga mereka. Bahkan memintanya untuk meninggalkan kota ini. Kepala ahli ini juga berteriak, keluarkan keluargamu dari sini. Karena gelisah, para prajurit membawa Adirat kembali. Penduduk desa memarahi ayah mereka, karena berpikir kenapa orang lemah tidak diperlakukan dengan baik. Uccasena mengatakan yang lemah akan dihukum. Dunia ini sangat tidak adil, apalagi untuk orang rendahan seperti mereka. Saat ini, Biksu pertapa sedang melakukan sihir. Dia membagi daging yang melahirkan ratu dalam seratus toples. Menunggu ritual berakhir sama dengan melahirkan seratus anak. Ratu sangat gembira dan segera berterima kasih padanya. Jika Anda tidak datang, saya akan kehilangan hidup saya. Tapi Biksu itu mengatakan bantuan ini berkat jasa Rada. Dia meminta ratu untuk membantu Adirat mendapatkan keadilan. Raja memerintahkan Adirat ke aula besar. Raja membebaskan Adirat dan menghadiahi Karna. Melihat itu, Rada dan Uccasena sangat senang. Karna mengatakan dia tidak membutuhkan hadiah. Dia ingin membantu ayahnya menghapus dosa-dosanya dan mendapatkan kembali martabatnya. Dengan hormat, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Maka dia meminta penyelidikan menyeluruh untuk menemukan pelakunya. Raku bertanya kepada Karna apakah ada bukti bahwa Adirat tidak bersalah. Namun Karna berkata untuk mencari tahu kebenaran tentang tugas Raja. Rada sangat sedih setelah mendengar ini. Tapi Adirat senang, karena hanya Karna yang benar-benar memahaminya. Dan Rada ingin mereka bersatu kembali. Meski kini belum bebas, Adirat yakin Karna pasti akan menemukan pelakunya. Pulang Adirat memarahi karena mengapa dia melakukan ini. Dia hanya membutuhkan suaminya untuk dibebaskan. Karena mengatakan ayahnya adalah harga dirinya. Anda tidak ingin hidup pada akhirnya. Rada berpikir sebaliknya. Kami secara inherent lebih rendah. Tidak pernah ada rasa hormat sebelumnya. Karena berjanji akan membantu ayahnya membereskan kesalahan tersebut. Dan dapatkan rasa hormat semua orang. Anak pertama Raja akan segera lahir. Tapi saat berangin, Sang Ratu sangat gelisah. Tapi Raja sangat gembira. Karena menurutnya pertanda ini anaknya kelak akan menjadi orang yang berbakat. Kilatan petir menyebabkan toples perlahan retak. Kemudian sepasang kaki kecil terulur. Di hadapan semua orang, anak pertama Raja lahir. Tapi hanya Raja dan Ratu yang bahagia. Wajah semua orang menegang. Karena kelahiran ini mengarah pada semua hal yang tidak aman. Raja bertanya kepada pelayannya. Apakah mata bayi itu bisa melihat? Ratu juga sangat khawatir. Pelayan mengatakan bayi itu sangat sehat. Pada titik ini, mereka dapat yakin. Di sisi lain, karena melihat pelayan kepala sedang berdoa kepada Dewa Siwa. Karena mengambil waktu dia tidak memperhatikan dan meraihnya dengan kain merah. Dan gantung di sumur. Karena bertanya siapa yang meracuni sumur itu. Tapi dia memperingatkan Anda untuk melepaskan, atau Anda akan dihukum. Karena memberi isyarat untuk menjatuhkannya ke dalam sumur. Saat ditarik ke atas karena tiba-tiba mendengar lolongan serigala. Melihat ekspresi ketakutan pelayan itu. Karena tiba-tiba memikirkan cara. Apakah kamu mendengar serigala melolong? Jika kamu tidak mengatakan siapa dalangnya. Aku akan melemparmu sebagai makanan serigala. Sebagai kepala yang meracuni. Meski semuanya terungkap, pelayan itu mengatakan bahwa ayahnya tidak akan disalahkan. Karena dia tidak akan bersaksi. Kamu orang rendahan, tetapi juga menuntut keadilan dan keadilan. Tiba-tiba, dia tidak bisa tersenyum lagi. Karena dia tidak tahu kapan penduduk desa muncul di sekitarnya. Penduduk desa marah, kepala desa ingin dia bersaksi untuk menuntut keadilan bagi semua orang. Karena berdoa kepada Dewa Matahari untuk menerima keadilan dan kebenaran. Karena ayah saya dipenjara secara tidak sah, hari ini adalah hari percobaan. Karena ayah saya dipenjara secara tidak sah, hari ini adalah hari persidangan. Kemudian dia muncul untuk menarik perhatian semua orang. Dua bawahan menyelinap ke arah saksi, menunggu semua orang bereaksi. Saksi terbaring tak bergerak di tanah. Tapi Ksatria mengatakan mereka memfitnah orang lain. Karena berkata pasti dia mengirim seseorang untuk membunuh saksi. Ksatria itu tidak menyangkalnya, tetapi memberitahu karena bahwa ayahnya akan dieksekusi. Penduduk desa berlutut dan memohon pengampunan adirat, tetapi penunggang kuda itu tidak peduli. Lalu Karna pergi ke hutan. Dia putus asa ketika dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Pada titik ini Uccasena tiba, memberitahu Karna bahwa dia tidak kalah. Dia harus mendapatkan kembali keinginannya. Mengabaikan aturan, ambil busur dan anak panah untuk menantang para Ksatria. Mendengar perkataan Uccasena, Karna memutuskan untuk mendapatkan keadilan. Ksatria sedang mendiskusikan rencana selanjutnya dengan tentaranya. Bawahannya bertanya apakah penduduk desa akan protes. Dia berkata bahwa orang-orang rendahan itu hanya mengenal rasa takut, dan bawahan tertawa setelah mendengar itu. Tiba-tiba sebuah anak panah menembus pohon di samping Ksatria. Panah itu memiliki catatan di atasnya yang mengatakan bahwa dia adalah dalang peracunan sumur. Karna memintanya untuk menandatanganinya. Melihat provokasi Karna, Sang Ksatria memberi perintah untuk membunuhnya. Para prajurit kemudian bergegas menuju Karna. Tapi Karna lahir dengan kekuatan ilahi, para prajurit bukanlah tandingannya. Melihat itu, Ksatria yang ketakutan berbalik dan melarikan diri. Karna juga mengikuti. Karena ketakutan, dia jatuh ke tanah. Karna mengelilinginya dengan anak panah. Dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengaku. Tapi jika Ksatria mengatakan itu, ayahnya tidak akan pernah dibenarkan. Karna ragu-ragu, sebuah panah terbang untuk membebaskan para Ksatria. Ternyata Raku, melihat mata Ksatria yang panik, Raku sepertinya mengerti sesuatu. Raku kemudian membawa keduanya kembali ke istana. Tempat adirat akan diadili lagi. Karna menunjuk ke Ksatria mengatakan dia dalang peracunan. Raja bertanya apakah dia punya bukti. Karna bilang aku membenci pembohong. Berdasarkan ini tidak mungkin untuk membuktikan. Raku berdiri dan berkata dia baru saja mendengar percakapan mereka. Ksatria adalah nama kepala. Fidura melawan raja, menangkap penunggang kuda itu dan melepaskan adirat. Adirat dibebaskan dari kesalahan, dan seluruh keluarga Karna dipersatukan kembali. Para Ksatria dihukum. Raku menembaknya tepat di depan semua orang. Kupikir akan berakhir seperti ini. Tapi Raku tetap ingin menghukum Karna. Karena busur dan anak panah melambangkan kebangsawanan, orang rendahan tidak pantas disentuh.